Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmada mengungkapkan KMP Nusa II berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk sekitar pukul 01.50 waktu Indonesia Barat. Namun di tengah jalan, mesin tiba-tiba mati dan kapal terbawa arus hingga kandas. Selain mengangkut 160 penumpang, kapal juga menampung 6 unit sepeda motor, 21 unit kendaraan roda 4, 12 unit mobil pick-up, 1 unit bus, dan 2 unit truk. Basarnas Bali menerjunkan 8 orang personil dari pos pencarian dan pertolongan Jemberana untuk melakukan evakuasi terhadap penumpang kapal. Selanjutnya para penumpang dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk menggunakan kendaraan ASDP Gilimanuk. Tim UTV mengabarkan